Pada saat peristiwa mei itu, ya saya memang tanda tanya terus gitu juga ya. Kenapa enggak bisa darah sih, mungkin itu satu kelambatan bertindak ya. Kadang-kadang kita harus melakukan shock therapy gitu kan. Shock therapy tembakan tetapi jangan mati gitu. Itu pernah kita lakukan gitu kan. UNASIAT General Bang Hothman, silahkan. Ya, kepada Pak Suleman. Anggaran TNI saya kira triliunan. Begitu banyak di situ pengadaan barang. Tapi dalam sejarah KPK, saya tahu saya baru satu yang OTT yang tertangkap yaitu pengadaan helikopter. Itu kenapa? Sedangkan di DPR sudah hampir 100 kasus. Apakah karena KPK tidak berani karena kalian punya pestol atau gimana? Begitu banyak anggaran tapi hampir enggak ada, hanya satu kasus KPK. Karena TNI bukan merupakan jurisdiksinya undang-undang KPK. Jadi kalau ada korupsi di TNI siapa yang berhak menangkap? Ya, selama ini undang-undang KPK tidak menyangkut sampai di sana. Enggak, itu pengadaan helikopter masuk dong Pak. Pengadaan helikopter yang dua itu kan sudah diadili. Yang diadili kan di luar TNI, Kemhan. Jadi masuk Bapak, anggota TNI? Aktif yang ada di dalam struktur TNI kan belum sampai hari ini. Yang bisa melaksanakan ini kan konektivitas. Dengan pengadilan konektivitas baru itu bisa dijalankan. Tapi kalau KPK langsung kan undang-undangnya KPK tidak masuk sampai di sana. Enggak, ya pengadaan helikopter kena kok dua orang itu yang berpangkat apa itu, kolonel sama apa itu. Ya, itu yang dari... Tersangka kok. Ya, tapi itu enggak pakai undang-undang KPK. Enggak pakai undang-undang KPK kalau itu. Tapi kan dia tetap oknum TNI. Tetap dalam rangka korupsi pengadaan helikopter. Ya kena dong. Ya enggak ada dalam undang-undang. Pokoknya enggak ada mengatakan bahwa TNI itu kekecualian. Buktinya polisi kena. Polisi udah berapa yang kena? Termasuk jadinya berapa itu? Nah tinggal siapa yang mau melaksanakan itu kan itu sekarang? Apakah karena takut sama TNI? Saya kira bukan karena takut, tapi karena aturan perundangannya yang belum menjangkau sampai di sana. Oke, baik. Karena peraturan perundangannya. Selamat dari uang tahun TNI yang ke-73. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Kita akan merayakan ini. Kita punya persembahan kue ulang tahun. Mohon dibawa FD. Dibawa masuk kue ulang tahun ya. Para jenderal mohon mendekat ke sini. Kita ingin merayakan TNI. Mungkin dari Bang Yos, kalian Bang Yos. Untuk motong kue pertama dipersembahkan untuk rakyat Indonesia ini dari TNI atau dipersembahkan langsung ke TNI. Nih langsung loh, ini lambang TNI loh di sini. Bang mungkin sekalian, ininya apa ya, mungkin kayak harapan ke depannya terhadap TNI dan juga pengabdian TNI terhadap Indonesia. Seperti apa, supaya lebih baik, supaya gak ada lagi slogan perang bintang, gak ada keraguan lagi. Tadi kalau dari Olga pertanyaannya. Silahkan Bang, apa? Ya tentu saja ya, harapan kita TNI makin maju ke depan. Lalu juga saya lihat kesejahteraan prajurit itu masih jauh dari harapan. Dan saya lihat ya, asramanya, rumah tangganya juga kurang memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan, kebenaran dasar. Ini sangat memlihatinkan gitu. Namun demikian TNI tidak pernah mencari alasan apapun ya, untuk tetap mengabdi. Dan bahkan nyawa pun kita siapkan untuk kita korbankan apabila itu untuk negeri kita. Selamat ulang tahun TNI, silahkan ditiup loh Pak, ini yang bertiga harus niup nih. Yang niup hanya boleh jendral. Mulai. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang, 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 dua, tiga. Dan langsung saja, epilog Kang Maman. Silahkan, Kang Maman. Hidup bukan memperjuangkan keabadian, bukan mempertahankan mati-matian bintang-bintang di pundak, tapi bergerak maju seiring mengalirnya makna kebahagiaan itu sendiri. Di awal karir, di usia muda, seseorang kerap disebut harus punya persyaratan fisik yang baik, dan mereka mencari kebahagiaan fisik yang sifatnya mengambil, memperoleh sesuatu dari orang lain. Sementara seiring dipanjangkannya usia, bahkan hingga menjadi purnawirawan, kebahagiaan berubah dari kebahagiaan fisik yang mengambil, menjadi kebahagiaan moral yang sifatnya memberi. Kebahagiaan moral bermoralkan ketulusan, dan disinilah bagian tersulitnya. Saat seharusnya bisa beristirahat, berlibur menikmati masa purnawirawan, tapi yang dilakukan justru sebaliknya, tetap mengabdi. Pengabdiannya tidak boleh mati, kata Bang Yos, dan tak semudah membuka dompet lalu memberi uang, tapi memberi pengabdian sepenuh jiwa. Sikap peduli pada penderitaan orang lain memiliki nilainya sendiri, dan itulah sumber kebahagiaan yang tidak ada duanya. Apalagi memberi bukan cuma kepada orang, tapi kepada negaranya. Yang bagi anggota TNI, kesetiaan dan memberi yang terbaik pada negara, mengalir bersama aliran darah di tubuhnya, berdentam bersama denyut nadi, dan detak jantungnya. Itu yang saya dapatkan malam ini lewat pesan sederhana tentang tulus. Termasuk dalam hal pengampunan, agar tak terbelenggu masa lalu. Seperti kata Pak Agus Wijoyo, memaafkan memang tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan ke masa depan. Selamat ulang tahun TNI, teringat ucapan Panglima Besar Jenderal Sudirman tentang kesetiaan TNI. Tentara akan timbul dan tenggelam hanya bersama negara. Selamat ulang tahun TNI, siap Jenderal, dan silakan diberikan kuenya dari Jenderal kepada Pak Neri. Silakan Bapak-Bapak dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentara akan takut demi menjaga kesatuan. Amatkan dan jalankan kepentingan nasional. Siap Jenderal, siap Jenderal. Mengawal dan bertindak dengan andil masyarakat. Siap Jenderal, siap Jenderal. Amatkan dan jalankan kepentingan nasional. Siap Jenderal, siap Jenderal. Mengawal dan bertindak dengan andil masyarakat. Siap Jenderal, siap Jenderal. Metro TV, knowledge to elevate.